Dengan didampingi dan rem 133 Naniwarta Boni Gorontalo, asisten teritorial Panglima TNI Maijen TNI Sapriyadi, meninjau penyaluran bantuan tunai pedagang kaki lima warung dan nelayan di Koramil 13045, Kecamatan Boni Pantai, Kabupaten Boni Bulango, Gorontalo pada Jumat pagi. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 600 ribu rupiah tersebut tersalurkan kepada masyarakat penerima manfaat secara transparan tanpa ada potongan apapun. Selain itu, asisten teritorial Panglima TNI juga mendatangi rumah sejumlah warga yang memiliki kios dan rumah nelayan untuk melihat secara langsung apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak. Asisten teritorial Panglima TNI Maijen TNI Sapriyadi menjelaskan, jika bantuan ini tersalurkan kepada warga yang tidak layak, maka penerima bantuan tersebut wajib menjelaskan. Namun demikian, setelah dilakukan peninjauan penyaluran bantuan di Bonebolango sudah sesuai dengan data penderima. Memastikan bahwa bantuan tunai pedagang kaki lima, warung kecil, dan nelayan itu sampai kepada masyarakat yang mendirikan manfaat. Dan juga memastikan bahwa petunjuk Bapak Panglima itu dijalan oleh Dandir. Kemudian pendatang keteri yang diambil adalah sesuai dengan penoman, juga mekanismenya, saya lihat semuanya sesuai dengan ketentuan. Dan juga ini saya akan didampingi oleh Wakil Bupati, sama Pak Dandir, Pak Dadrem. Yang sudah dilaksanakan ini, saya akan cek apa betul, contohnya ini Ibu Sabri Kiyai. Di sini dia punya kios, akan saya datangi dia punya kios atau tidak. sehingga membuktikan apakah ini hanya tatatan saja atau betul di lapang. Bantuan tunai pedagang kaki lima warung dan nelayan sebesar Rp600.000 disalurkan kepada 1.362 orang dengan nilai total anggaran Rp817.200.000. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.